Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Hewan terunik yang pertama adalah hewan yang dapat memacarkan cahaya ubur-ubur jengger. Makhluk penghuni lautan yang umumnya memakan tanaman mikroskopis dan hewan-hewan laut kecil ini memiliki sel penghasil cahaya khusus di sepanjang punggung tubuh mereka yang berlipit. Uniknya, ubur-ubur jengger yang berwarna merah dapat bersinar bila disentuh. Pada saat yang sama, ubur-ubur ini mengalirkan partikel-partikel bercahaya ke dalam air sebagai cara perlindungan diri dari mengusir musuh-musuhnya. Selain ubur-ubur jengger, angler fish atau ikan lampu pun juga dapat memacarkan cahaya pada bagian yang biasa disebut organ lampu. Pada beberapa jenis organ lampu yang seperti tali pancing terletak di bagian atas monjongnya. Dan pada ikan angler jenis lain berada di bawah giginya. Karena tidak bisa berenang cepat dan sulit melihat di kegelapan, ikan ini memancing mangsanya dengan sinarnya. Ketika ada mangsa yang tertarik oleh umpan cahaya, mangsanya akan mendekat dan kemudian ikan angler akan segera melahapnya. Organ cahaya itu sebenarnya adalah merupakan kumpulan bakteri bercahaya yang menghisap darah inangnya. Dan hanya ikan betina saja yang mampu menghasilkan cahaya. Keunikan selanjutnya adalah hewan yang bentuk tubuhnya menyerupai tumbuhan. Salah satunya adalah ikan daun yang berasal dari sungai Amazon. Bentuk ikan ini benar-benar seperti daun yang mati, mulai dari bentuk tubuhnya hingga gerakannya yang perlahan, seperti terombang ambik mengikuti arus di permukaan sungai. Ikan daun memangsa ikan-ikan yang lebih kecil dengan cara menarik perhatian mangsa melalui organ di dagunya yang menyerupai cacing. Hewan lainnya adalah siput laut. Jenis siput yang dinamakan Elysia chlorotica ini bisa menghasilkan pigment chlorophyll seperti layaknya tumbuh-tumbuhan. Namun bukan hanya cara hidup mereka saja yang nyaris seperti tumbuhan, tetapi tampak luar pun tubuh mereka memang seperti daun. Seorang pakar biologi dari Universitas Florida Amerika Serikat mengatakan bahwa siput-siput ini benar-benar menghasilkan chlorophyll dan bukan karena mencurinya dari pigment yang sudah ada pada tanaman alga makanan mereka. Piglet squid atau cumi-cumi piglet termasuk dalam kategori hewan terunik yang sangat istimewa selanjutnya. Hewan yang satu ini biasa ditemukan di kedalaman 100 meter di bawah permukaan laut. Dinamakan piglet squid karena spesies yang satu ini memiliki bentuk lengan dan tentakel seperti jambul berjumpai. Tubuhnya berbentuk bundar dengan panjang 100 mm. Hampir keseluruhan tubuh piglet squid tembus pandang atau transparan dan hanya di beberapa bagian tubuhnya saja yang mengandung pigment. Bentuk tubuh yang tidak biasa seperti pigmentasi kulit yang unik menyebabkan cumi-cumi jenis ini seolah-olah memiliki wajah yang selalu tersenyum. Hewan terunik berikutnya adalah hewan pejantar tangguh yaitu kuda laut atau tangkur kuda. Hewan ini sangat unik karena memiliki kantung pengeraman telur yang berfungsi untuk melindungi dan mengerami telur yang sudah dibuahi sampai menetas menjadi larva. Sebagian besar kuda laut menghasilkan telur sekitar 100 hingga 120 butir bahkan ada yang mencapai 1000 butir. Kuda laut melakukan pemindahan sel telur dengan memasukkan sirip nubur kuda laut betina ke dalam kantung kuda laut jantan. Untuk selanjutnya dibuahi oleh kuda laut jantan. Setelah 10 hingga 14 hari dalam kantung pengeraman telur-telur itu pun menetas dan kemudian diseluarkan dari kantung. Selain tanggur kuda, hewan pejantar tanggur lainnya adalah ikan arwana. Faktor dari ikan arwana betina yaitu hanya bisa bertelur tapi tidak bisa merawat telur dan anak-anaknya. Bahkan sang induk betina cenderung akan memangsat telur dan anak-anaknya tersebut. Akhirnya untuk menjaga telur-telur itu sang jatan berinisiatif untuk memasukkannya ke dalam mulut. Untuk dirawat serta dirami selama kurang lebih 3 bulan sampai telur-telur tersebut menetas dan menjadi ikan kecil. Hewan terunik berikutnya adalah yang dimiliki oleh hewan merata yakni ular. Pada tahun 2009 lalu, seorang warga Kabupaten Gowal Sulawesi Selatan, Muhammad Hatta Halmsah Karain Gajang, menemukan ular berkaki empat dan mempunyai lima jari-jari di kakinya. Karain Gajang pun terkejut ketika ular yang memiliki panjang sekitar 15 cm tersebut merayap di kakinya. Karena pendatang kecil itu unik dan jenak, akhirnya Karain Gajang pun menyimpannya di dalam sebuah toples untuk dijadikan peliharaan. Ular unik terfenomenal lainnya adalah ular berhidung daun. Yang aneh dan menarik dari ular ini yaitu tanduk yang terdapat pada moncongnya. Secara fisik, jantan dan betina dari ular ini terlihat sangat berbeda. Yaitu sang jantan berwarna kekuningan, memiliki kulit halus dan tajam, serta memiliki tanduk. Sementara sang betina memiliki kulit kasar dan berwarna coklat. Ular spesies ini merupakan salah satu dari beberapa ular yang mudah ditentukan gendernya, hanya dengan melihatnya secara kasat rata. Ular ini hanya dapat ditemukan di Madagaskar dan merupakan ular yang sangat berbisa. Ternyata manusia bukan satu-satunya yang tahu bagaimana melakukan multi tugas. Seekor gorila bernama Andam, bangun di Port Limney Wild Animal Park Inggris, baru-baru ini menjadi terkenal karena dapat berjalan tegak dengan kaki belakangnya layaknya manusia. Penjaga taman tersebut berspekulasi bahwa Andam mungkin telah mulai berjalan di atas kaki belakangnya, ketika ditangannya perlu dengan benda, tetapi ia tetap harus berjalan. Ada juga kemungkinan karena Andam sering mengintip para penjaga membawakan dia makanan dari balik gini. Fenomena dan kunikan yang ditunjukkan Andam ini juga diperkuat dengan tangan Andam yang tidak basah ketika hujan, dan itu karena ia berdiri tegang. Dan hewan turunik yang terakhir adalah hewan romantis. Perilaku ini pernah dilakukan oleh bower bird atau burung namdur yang mencari perhatian calon pasangan petinanya dengan memamerkan kekayaan. Suatan asal pegunungan adult bird Papua New Guinea ini bisa mengumpulkan sampai 5.000 buah batur, tulang, serang, hingga berbagai pendabuatan manusia untuk membuat ilusi optik pada sarangnya di mana ia akan menunggu petina yang tertarik. Selain itu, namdur jantan juga harus mani merayu dengan bernyanyi dan memamerkan kebolehan lainnya. Seorang fotografer dari Praina, Alexi Timosenko, tak sengaja mengabadikan momen langkah yang romantis dari dua pasang kadal pasir di taman belakang rumah orang tuanya. Dalam foto tersebut, lihat seekor kadal jantan memetik sekuntum bunga untuk diberikan bagi seekor kadal betina. Kadal betina pun menghampiri sang jantan ke batang tanaman yang kemudian mereka pun hampir membentuk hati dengan sempurna. Itulah di Jalan Turunik versi on the spot.